Hi everyone, dalam video ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengambil ITP TOEFL atau Institutional Testing Program TOEFL yang merupakan jenis TOEFL dengan media kertas atau paper-based dan saya akan juga berbagi informasi tentang 2 hal yang saya lakukan agar saya memperoleh score TOEFL yang saya inginkan So let's check this out! Saya telah mengambil kurang lebih 4 kali tes tes yang pertama saya memperoleh score 550 lalu yang kedua saya memperoleh score 580 yang ketiga ITP TOEFL score saya sebesar 607 dan yang terakhir yang paling besar score TOEFL saya mencapai 633 Nah pada dasarnya saya melakukan 2 hal agar saya memperoleh score tersebut Yang pertama saya lakukan adalah melakukan latihan soal Apa yang dimaksud dengan latihan soal? Jadi saya memiliki beberapa buku sumber untuk FOVAL preparation course atau untuk kursus persiapan festival Nah dalam buku-buku sumber ini telah ada berbagai macam set soal yang bisa kita pelajari Nah dari set-set soal itu saya melakukan latihan Saya mengerjakan soal-soal tersebut Nah untungnya dalam beberapa buku sumber tersebut terdapat strategi-strategi menjawab soal yang biasanya bisa kita pakai untuk menjawab soal-soal TOEFL Oleh karena itu setiap harinya saya melakukan latihan soal dan saya berusaha untuk menerapkan strategi menjawab soal tersebut untuk ketiga bagian yang ada pada test FOVAL yaitu listening, structure, dan reading Ketiga bagian soal tersebut memiliki strategi menjawab soal yang terbeda Latihan soal ini saya lakukan setiap hari kurang lebih 1-2 jam dan saya lakukan ini karena pada dasarnya agar kita bisa jago dalam mengerjakan test FOVAL kita harus terbiasa dan salah satu cara untuk membiasakan diri adalah dengan mengerjakan soalnya setiap hari dengan semakin terbiasa kemungkinan skor TOEFL kita akan semakin besar Nah, kalau kalian ingin tahu salah satu strategi menjawab soal terutama pada bagian TOEFL reading kalian bisa cek video saya yang ini di mana kalian bisa tahu klik menjawab soal tanpa membaca test FOVAL Mengerjakan latihan soal ini juga bermanfaat dalam meningkatkan fokus kita dalam mengerjakan test FOVAL Bayangkan saja kita harus mengerjakan test selama lebih dari 2 jam Kebanyakan dari peserta yang melaksanakan test FOVAL akan merasa bosan dan mengandung Nah, salah satu keuntungan mengerjakan latihan soal setiap harinya dan semakin terbiasa dengan soal-soal tersebut adalah fokus kita dalam mengerjakan soal TOEFL akan semakin meningkat dan kita tidak akan cepat kelelahan atau mengandung Cara kedua yang saya lakukan yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa cara belajar yang paling efektif menurut saya adalah dengan mengajarkannya kembali atau menjelaskannya kembali Sebagai contoh, ketika kita menemukan kosa kata yang baru dalam text reading TOEFL Coba kita jelaskan kembali kosa kata baru tersebut kepada orang lain dan mencoba menggunakan kata tersebut dalam kalimat dan mengetarakannya secara lisan kepada orang lain Jadi kita tidak hanya belajar tentang kosa kata dalam reading saja kita juga melatih pemahaman kita dengan menjelaskannya kembali secara lisan atau speaking kepada orang lain Tidak hanya reading bagian lain pun dalam konteks kreman atau structure Coba jelaskan kepada orang lain sampai orang tersebut paham atau mengerti Hal ini saya pikir sangat efektif karena hal yang kita ajarkan tersebut akan semakin menempel di otak kita dan kita akan semakin paham dengan materi yang kita pelajari tersebut Nah itulah pengalaman saya mengambil tes ITP TOEFL dan dua hal yang saya lakukan dan yang saya memperoleh skor TOEFL yang saya inginkan mudah-mudahan bermanfaat My name is Andrian and I'll see you around Bye-bye Terima kasih telah menonton!